Satu lagi, mungkin kalau ada yang lain silahkan Bung Peter Saya selalu tanyakan ini setiap tahun Dalam memperingati tragedi ini Setiap tahun saya berusaha tanyakan kepada banyak pihak Apa yang kita bisa lakukan Kita ini lebih pada hal yang luas Masyarakat, aktivis, akademisi, maupun pemerintah Agar peristiwa ini tidak akan pernah terulang lagi Jadi bentuk kekerasan tragedi mei Dan kekerasan-kekerasan lain yang terjadi di Indonesia Apa yang kita harus lakukan Supaya tidak terulang lagi Jadi tidak hanya untuk khususnya masyarakat konggol Tapi juga masyarakat Indonesia yang lain dari masyarakat Karena bentuk-bentuk kekerasan di Indonesia Itu bukan hanya tragedi mei Tapi ada banyak kekerasan Dan itu sepertinya seolah-olah sejarah yang berulang-ulang Ya pertanyaan yang sulit ya Artinya begini Karena kekerasan yang terjadi di Indonesia itu kan Banyak yang tidak spontan ya Artinya Melalui analisis politik yang sangat tajam Itu akan segera kelihatan bahwa Ada pemicu Selalu ada pemicu yang memang sengaja Membangkitkan peristiwa kekerasan itu Itu yang pertama Sehingga selalu menjadi pertanyaan adalah Apa pemicu politik Dan siapa yang ada di latar belakang Dan bagaimana membuat masyarakat itu punya kesadaran politik yang cukup tinggi Sehingga masyarakat juga Kritis dan peka terhadap Upaya-upaya Provokasi politik seperti ini Sehingga kesadaran politik itu sangat penting bagi masyarakat Untuk semua golongan Tapi kesadaran politik Kata yang bagus Tapi bukankah itu perlu pendidikan politik yang tidak panjang Persis Pendidikan politik menjadi penting Dan orang biasanya takut Kenapa? Karena politik selama ini kan menakutkan Memang mengerikan gitu ya Itu seolah-olah adu kekuasaan yang luar biasa Saya ingin mengatakan dengan hal yang paling sederhana bahwa Apa itu? Apa itu politik? Politik adalah pilihan sikap dan tindakan kita itu yang punya pengaruh bagi kebaikan bersama Kalau kita melihat politik dengan cara ini Kita akan betul-betul memikirkan sikap dan tindakan kita Yang akan punya pengaruh pada kebaikan bersama Nah kalau ada kelompok yang karena kepentingan tertentu Lalu memaksakan kehendaknya pada kelompok lain Berarti kan dia sudah mencederai kebaikan bersama Nah kesadaran politik seperti ini yang sangat penting Saya kira Bukan lagi pengertian politik yang dikerjakan oleh partai Politik yang ada di DPR Lupakanlah itu bagian dari politik kepentingan Tapi politik dalam pengertian yang paling hakiki Pengertian kata polis 2000 tahun yang lalu lahir itu Atas dasar pengertian ini Nah pendidikan ini sudah harus dimulai Sejak SD, sejak anak itu masih kecil Ketika dia memilih gula Ketika dia memilih, ketika ikut ibunya ke toko ibunya lalu membeli tenun Ibunya itu sudah perlu juga bisa menjelaskan Kalau kamu beli tenun ini Kamu mempengaruhi 100 orang petani di Bondowoso misalnya Itu politik Ketika dia memilih gula